Dikenal sebagai tanah para dewa, Bali merupakan salah satu destinasi wisatah hits tak hanya di Indonesia, namun juga bagi wisatawan dari seluruh dunia. Dari keindahan alamnya berupa gunung berapi yang menculang tinggi, sawah bertingkat yang memancarkan kedamaian dan ketenangan, juga surga bagi para peselancar. Bali mempesona dengan tariannya yang dramatis dan upacara yang penuh warna, seni dan ngerajinannya, hingga resort pantainya yang mewah dan kehidupan malamnya yang menarik. Di setiap sudut, kita juga bakal menemukan pura berukiran rumit yang menjadi salah satu daya tarik utama. Sejak tahun 2018, ada salah satu landmark terkenal di Bali yang menjadi tujuan wisatah hits bagi para wisatawan. Namanya adalah Garuda Wisnu Kencana atau GWK Cultural Park, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. GWK adalah sebuah taman wisata budaya di bagian selatan Pulau Bali. Di sini, berdiri megah, patung Garuda Wisnu Kencana yang menggambarkan sosok Dewa Wisnu menunggangi tunggangannya Garuda, setinggi 121 meter, dan dinobatkan sebagai patung tertinggi di Indonesia serta tertinggi ketiga di dunia. Area Taman Budaya GWK berada di ketinggian 146 meter di atas permukaan tanah atau 263 meter di atas permukaan laut. Wisata ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kira-kira 40 kilometer di sebelah selatan Denpasar, Ibu Kota Provinsi Bali, atau sekitar 20 menit dari kawasan Kuta. Sekali-kali kembali, kebetulan saya baru sempat mengeksplore kawasan ini. Salah satu cara terbaik untuk perwisata ke sini, kita harus sewa kendaraan, baik motor ataupun mobil. Kecuali kalau misalkan rombongan ya. Nah, ini saya sewa motor dan berangkat dari kawasan Kuta. Setiba-tiba di kawasan pintu masuk GWK, kita langsung aja menuju ke tempat parkir kendaraan. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam kawasan GWK. Tuh, di belakang sudah kelihatan ya ada patung Garuda Wisnu Kencana. Jadi, ini ada di parkiran kendaraan, motor. Jadi, untuk motor, teman-teman, ini untuk tiket masuk parkir kendaraannya 5.000 rupiah. Sementara kalau misalkan untuk mobil, itu harganya 10.000 rupiah. Dan kita akan menuju ke tempat shuttle, karena kalau misalkan menuju ke sana masih jauh banget ya. Jadi, ada free shuttle atau juga shuttle gratis untuk kita bisa masuk ke kompleks GWK yang ada di sebelah sana. Yuk, kita langsung aja menuju ke tempat shuttle-nya. Dari parkiran, hanya butuh waktu sekitar 3-5 menit aja untuk sampai di pintu tiket masuk. Jadi, untuk kendaraan shuttle-nya ini, juga ada yang bus seperti ini, dan ada yang berbentuk kendaraan terbuka. Atau kalau misalkan mau olahraga dikit, sebetulnya bisa jalan kaki, terserah deh mau pilih yang mana. Nah, sekarang kita udah sampai nih di pintu tiket masuk. Jadi, seperti ini suasananya, dan untuk beli tiket masuk, kita langsung aja ke loket tiket. Di sini ada beberapa jenis tiket masuk yang reguler, itu mulai dari 125.000 rupiah. Dan kita bisa bayar secara tunai ataupun debit dan kredit di vending machine kayak gini. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di counter tiket ya. Jadi, untuk perjalanan dari shuttle tadi, mungkin ya kurang lebih sekitar 3 menitan. Deket banget, nggak terlalu nyawa sebetulnya. Dan ini sudah beli tiket. Ini kebetulan yang saya beli ada tiket reguler di harga 125.000 rupiah. Ini udah termasuk menonton tarik kecak, terus juga masuk ke museum, dan voucher untuk minum di jendela Bali Restoran. Nah, jadi ada beberapa pilihan tiket. Dari mulai 125.000 yang reguler, ataupun juga mungkin bisa yang premium juga. Jadi, harganya beda-beda tergantung fasilitas nanti yang bakal didapat. Dan yang pasti, untuk menuju ke patung GWK atau juga ke ini utama ya. Jadi, kita harus jalan kaki lagi, lumayan jauh. Kurang lebih sekitar 5 menitan. Dan untuk pembayaran ini juga kita bisa cash maupun juga bisa debit. Jadi, bisa dipilih-pilih. Yuk, kita langsung aja menuju ke arah patung GWK-nya. Nah, saat tiba di pintu masuk, salah satu hal yang bisa kita eksplor dan nikmati adalah pertunjukan tarian tradisional Bali di Ampi Teater yang berada di sebelah kiri pintu masuk. Gratis ya? Kita tinggal pilih aja tempat duduknya dan nikmatin pertunjukannya. Pertunjukan tarian tradisional ini berlangsung setiap jam. Dari mulai jam 10 sampai dengan jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Dengan tema atau judul yang berbeda. Jadi, kalau misalkan kamu nonton seharian di sini juga bisa, kalau nggak bosen ya. Beda senonton, saatnya kita lanjut keliling. Dan untuk tiket masuknya ini akan di-scan ketika kita mulai memasuki kawasan Lotus Pond. Kawasan GWK sendiri ini punya luas sekitar 60 hektare. Kalau misalkan mau keliling di sini, diseranin pagi atau sore ya. Karena kalau misalkan siang, luar biasa panasnya. Ya, sebetulnya kawasan GWK ini udah mulai digaget sejak tahun 1989. Cuman waktu itu masih berupa kawasan dan belum ada landmark patung GWK seperti saat ini. Nah, teman-teman sekarang saya seribada di Lotus Pond. Jadi, ini merupakan salah satu tempat yang memang menjadi spot favorit. Kalau misalkan buat foto-foto. Nah, dulu pas G20 juga ini merupakan tempat jamuan makan malam. Ketika itu para pimpinan atau juga pimpin dunia di sini ya. Dengan background di belakang itu ada patung GWK. Dan memang Lotus Pond ini juga sering dijadikan tempat-tempat acara besar seperti itu. Karena bisa menampung sampai dengan 7.500 orang. Jadi, di sini kebetulan nggak ada panggung tuh. Mungkin lagi ada cara kayaknya ya. Bentar lagi. Seru sih keliling-keliling di sini. Jadi, banyak pengalaman dengan harga tiket yang bisa dikatakan cukup terjangkau. Sekarang kita akan coba ikut keluar lagi untuk menuju ke tempat lain yang ada di GWK Cultural Park ini. Ya, finally akhirnya tiba juga di patung Geruda Wisnu Kencana yang bisa kita lihat dari dekat ya. Jadi, ini merupakan salah satu patung tertinggi di dunia. Bahkan melebihi tinggi patung Liberty di Amerika Serikat. Ini tingginya 121 meter dengan berat 4.000 ton. Terdiri dari tembaga, baja, dan juga kuningan. Serta butuh waktu 28 tahun ya. Sekali lagi untuk menyelesaikan maha karya yang saat ini. Tapi, emang worth it banget dengan hasilnya. Dan yang paling penting adalah itu tadi ya. Kalau misalkan kita jalan-jalan ke Bali. Mungkin kalau misalkan pengen ke GWK ya seperti ini tuh. Kita bisa naik juga ke atas tapi dengan tiket yang sekali lagi berbeda. Ya, itu kalau misalkan di sana tiketnya sekitar 250 ribu rupiah. Dengan tiket premium bisa naik ke atas. Tapi kalau misalkan tiketnya reguler. Ya, kita bisa sampai sini atau mungkin sedikit masuk ke dalam seperti itu. Wah, cuacanya lumayan panas. Meskipun mendung. Ya, kita akan coba nikmatin dulu suasana yang ada di depan patung GWK ini teman-teman. Mantap banget ya. Patung Gerda Wistu Kencana yang bisa dilihat dari kejauhan ini terdiri dari 754 modul. Satu modulnya berukuran 4 x 3 meter dengan berat lebih kurang 1 ton. Terdapat setidaknya seribu pekerja yang terlibat dalam pembangunan patung Gerda Wistu Kencana yang kemudian dibagi dua. Di Bandung ada 400 pekerja, sedangkan di Bali terdapat 600 pekerja. Patung Gerda Wistu Kencana masuk ke dalam salah satu patung tertinggi di dunia dan menelan biaya pembuatan sekitar 450 miliar. Di dalam patung GWK, kita bisa melihat sejarah pembangunan GWK, sekaligus melihat ornamen Ogo-Ogo atau karya seni patung dalam kepedaian Bali yang menggabarkan kepribadian buta kala. Selesai berkeliling di kawasan GWK, terakhir kita bisa menikmati makan di jendela resto atau di kedai-kedai yang ada di sekitar GWK. Kalau misalkan mau lanjut menonton tari kecak, disini dimulai dari jam 6 sore di kawasan Lotus Pond. Kita bisa keluar area GWK terlebih dahulu jika ingin makan, istirahat, ataupun keliling. Dan balik lagi ke kawasan GWK ketika sore tiba untuk menonton pertunjukan tari kecak. Wah seru banget, walaupun capek keliling-keliling disini. Tapi yang pasti pengalaman yang seru ya, karena berkali-kali kembali baru datang kesini sekarang. Ya sudah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga referensi bisa bantu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Terima kasih.